Halo, kami dari kelompok 6, kelas 7E, SMP Regina Pasi, Surakarta. Saya koordinator dari kelompok 6. Saya bernama Veronica Natasya Setiawan Putri, nomor absen 30. Halo, perkenalkan nama saya Yonis Wadisir Yosbianto, nomor absen 32. Halo, perkenalkan nama saya Jonathan Suwandi, absen 22. Halo, perkenalkan nama saya Konelius Marconi Yonita, dan saya 15. Perkenalkan nama saya Aldatam, dia kesepitian dari absen 3. Kali ini kelompok kami akan membahas mengenai masalah kesetaraan gender di Indonesia. Dalam video ini, kami akan memamparkan apa saja sih masalah yang terjadi dan fakta-fakta ada dan beberapa alternatif solusinya. Judul video ini adalah Problems and Solutions with a Gender. Silahkan menyimak video ini sampai akhir ya. Kata gender dapat diartikan sebagai peran yang dibentuk oleh masyarakat, serta perilaku yang tertanam lewat proses sosialisasi yang berhubungan dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki, perbedaan secara biologis antara perempuan dan laki-laki. Namun, kebudayaan menafsirkan perbedaan biologis ini menjadi seperangkat tuntutan sosial tentang kepantasan dalam berperilaku dan pada gilirannya hak-hak sumber daya dan puasa. Gender adalah sebuah kategori sosial yang sangat menentukan jalan hidup seseorang dan partisipasinya dalam masyarakat dan ekonomi. Kesetaraan ini adalah kata turunan dari Tara. Kamu sebesar bahasa Indonesia mengartikan Tara sebagai yang sama, baik itu tingkatan, kedudukan, dan semacamnya. KBBI menyamakan Tara dengan imbangan. Kesetaraan mengakar pada kesetaraan yang maksudnya ada sejajar sama tingginya, sama rendahnya, sama tingkatnya, sama kedudukannya, sama kualitasnya, sebanding sepadan, seimbang, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kesetaraan generi, yakni sebuah bentuk dari keadaan yang dimiliki oleh laki-laki dan juga perempuan. Guna untuk mendapatkan sebuah kesetaraan yang didapatkan dari seluruh kegiatan politik, hukum, ekonomi, hingga sosial, dan juga budaya pendidikan, dan juga di bidang pertahanan, dan juga keamanan nasional. Setaraan gender memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Satu, posisi di masyarakat sama dengan laki-laki. Dua, mendapatkan kesempatan pendidikan formal setinggi-tingginya. Tiga, tidak diperlakukan kasar. Empat, tidak ada kesenjangan di dunia kerja. Lima, mendapatkan ruang untuk berpolitik. Enam, memiliki hak kepemilikan yang sama. Kelompok kami tertarik untuk membahas masalah kesetaraan gender di Indonesia. Karena ada beberapa masalah yang bisa kita lihat bersama melalui berita ataupun yang bisa kita lihat sendiri. Seperti perdagangan manusia, KDRT, pernikahan dini, buruh migren, pelecehan dan kekerasan seksual, minimnya pendidikan. Berikut adalah masalah kesetaraan gender yang terjadi di Indonesia. Isu gender merupakan salah satu isu utama dalam pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia. Walaupun sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan penguatan kapasitas kelembagaan pengurus utamaan gender, namun data menunjukkan masih adanya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat, serta penguasaan terhadap sumber daya seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan bidang strategis lainnya. Berikut adalah fakta-faktanya kesenjangan gender adalah sebuah masalah setuji yang dilakukan pada 2016 oleh America's Association of University Moment, menyatakan bahwa kesenjangan upah terjadi hampir di seluruh dunia, khususnya di Amerika. Lebih banyak pemimpin pria dibandingkan pemimpin wanita. Seorang analisa dari CNN pada 2015 menegaskan bahwa hanya sekitar 14,2% dari 500 perusahaan besar berdasarkan data dari Forte yang dibimpin oleh wanita. Lebih banyak kaum wanita yang hidup di bawah garis kemiskinan dibandingkan kaum pria. Menurut peneliti yang dilakukan oleh Natural Moments, lawkender kemiskinan adalah masalah kaum wanita. Hampir 6 dari 10 orang dewasa yang miskin adalah wanita. Dan 6 dari 10 anak miskin tinggal di dalam sebuah keluarga yang dikepalai oleh wanita. Kaum wanita sangat rentan terhadap berbagai hal yang dapat menyebabkan kemiskinan. Karena kesenjangan upah gaji dan kurangnya dukungan negara terhadap ibu tunggal. Wanita menghadapi ancaman untuk mengakses layanan kesehatan yang paling menyita perhatian adalah perdebatan tentang akses aborsi. Namun hal lainnya adalah kanker payudara, kanker cervix, dan papsemar. Kesederajatan perempuan dalam kehidupan dan masyarakat seperti dikehendaki Allah, seperti yang dikatakan Yesus yang memunculkan semangat akan kesamaan manusia dihadapan Tuhan, yaitu, Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak bapakmu di surga yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Matius 5 ayat 45 Kesetaraan dalam penciptaan dalam kisah pencintaan kitab suci, Pernyataan bahwa Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan menurut citra Allah dan Dengan demikian sama martabatnya ditemukan berdampingan dengan kisah lain yang melihat perempuan sebagai pembantu manusia pria. Di satu sisi citra perempuan positif secara dengan laki-laki, Laki-laki identitasnya tidak dibatasi serta memiliki hak kekuatan dan kebebasan yang sama dengan laki-laki. Laki pesan St. Paulus yang mulai mengakui bahwa sebenarnya laki-laki dan perempuan setara dihadapan Allah. Mengandalkan hard skill tanpa timbangi soft skill untuk mengantisipasi persaingan kesempatan kerja dan mempecahkan persoalan hidup dengan lain. Tujuan penelitian ini memperoleh gambaran pemahaman mahasiswa terhadap kecakapan hidup berbasis kesetaraan gender. Dampak kecakapan itu berbasis kesetaraan gender dalam pembelajaran jurus terhadis IPS menggunakan pendekatan kualitif dengan model studi kasus sampel. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran paling dalam meningkatkan kesetaraan gender di Indonesia. Hal ini terjadi karena kita dapat menemukan materi-materi yang terdapat dalam pendidikan kewarganegaraan seperti demokrasi dan hak asasi manusia. Demokrasi dan hak asasi manusia menjadi kunci penting untuk menerapkan negara hukum Red Star yang dianut oleh negara Republik Indonesia salah satu bagian penting dalam demokrasi dan hak asasi manusia dalam kesetaraan gender. Namun sayangnya perempuan sering absen dalam mendapatkan haknya sebagai warga negara. Hak dalam mendapatkan kesempatan yang sama pendidikan dan politik masih menjadi PR besar dalam mewujudkan kesetaraan gender. Pendidikan kewarganegaraan menjadi penting di sini untuk memberikan pembelajaran kepada peserta didik mahasiswa maupun warga negara secara luas tentang pentingnya perspektif gender yang benar demi terwujudnya kesetaraan gender dalam konteks masyarakat madani atau civil coveti. Meskipun konstitusi tidak membedakan gender namun pada kenyataannya kesetaraan gender belum bisa diterapkan dalam masyarakat khususnya dalam olahraga. Dalam webinar yang dikelar Komisi Women in Sport Komite Olimpiade atau NOC Indonesia ditemukan banyak tantangan yang dihadapi mulai dari budaya hingga komitmen dari atlet perempuan sendiri. Untuk mau maju. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Bintang Usuah Yoga tidak mengatakan secara eksplis, tapi dirinya mengaku bahwa tantangan hidup untuk bisa meletakkan dirinya memang menjadi perjalanan rumah yang besar, khususnya di dunia olahraga. Konsep gender adalah peran, status, tanggung jawab, fungsi, perilaku, laki-laki, dan perempuan yang merupakan konstruksi rekayasa sosial. Gender bukan dibacakan pada perbedaan biologis. Kesetaraan gender merupakan upaya menyamakan atau mengimbangkan peran, status, tanggung jawab, dan fungsi laki-laki, dan perempuan dalam posisi yang sama. Kesetaraan ini meliputi kesamaan hak dan kewajiban dari segala aspek kehidupan. Fak itu dari segi politik, sosial, ekonomi, perempuan, dan juga bidang olahraga. Nah, tadi kita sudah membahas tentang berbagai macam masalah kesetaraan gender di Indonesia. Sekarang bagaimana solusi yang bisa kita lakukan untuk menangani masalah kesetaraan gender tersebut. Pemerintah dapat melakukan berbagai pembangunan di segala bidang, karena pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mewujudkan kesetaraan rakyat. Peningkatan kualitas SDM sebagai salah satu kunci keberhasilan pembangunan disesuaikan dengan keberagaman aspirasi dan menambahkan kemajuan kelompok masyarakat laki-laki dan perempuan. Proses ini memerlukan suatu strategi yang menempatkan rakyat pada posisi aktif sebagai aktor. Solusi yang dilakukan kita sebagai generasi muda dalam menangani masalah kesetaraan gender adalah 1. Pemuda adalah individu yang bila dilihat secara fisik sedang mengalami perkembangan dan secara fisik sedang mengalami perkembangan emosional. 2. Sehingga pemuda merupakan sumber daya manusia pembangunan baik saat ini maupun masa datang sebagai calon generasi penerus yang akan menggantikan generasi sebelumnya. 2. Persikap adil terhadap perempuan maupun laki-laki 3. Minimnya pendidikan dalam masyarakat, saya dan teman-teman saya terlibat aktif dalam berbagai kegiatan dalam pengembangan kesetaraan gender. 4. Mencakri ilmu sebanyak-banyaknya dan memperluas bawasan tentang kesetaraan gender. Teman-teman semua, lengkap sudah bahasan kita kali ini. 5. Kesetaraan gender, saya dan menunggu saya dan kemampuan diwi-diwi. 6. Sehingga ada masalah gender. Mulai kita mempunyai mengerti percayaan gender, masalah gender, kesetaraan gender, 6. Solusi gangguh masalah gender. 7. Menurutkan masalahnya adalah kekurang perhatian seorang pemerintah, Ayo para generasi muda bareng-bareng kita bangun gender Kan di tujuan bangun negara, bangun jagat Dan muncul hake, urep singa ayam pentrem Dan ora muda-muda hake manai Halo konco-konco Saya nonton video kasebut Kita bisa ngerti babakan kecerahan gender Tanpa saya nonton Mojo lali like, dan subscribe, dan subscribe Baru konco-konco Amargo si cilik berhati banget Motor nuat nanti ke teman